Anggota Densus 88 anti-teror Polri, Bribda Haris Sitanggang yang menjadi otak pembunuhan sopir taksi online di Depok, Senin, 23 Januari 2023, silam ternyata ditangkap di hari yang sama ketika Sony Rizal Taihitu, 59, meregang nyawa. Penangkapan Bribda Haris berawal dari sejumlah petunjuk yang ditemukan di lokasi kejadian. Petunjuk tersebut berupa identitas dan barang pribadi anggota Densus 88 anti-teror itu. Identitas ini kemudian ditindaklanjuti. Dalam hal ini, dari Densus 88 anti-teror Polri langsung bergerak mencari pelaku dan mengamankannya pada 23 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB, ungkap Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudowisnu Andiko, selasa 7 Februari. Haris ditangkap di kawasan Puri Persada, Desa Sendang Mulia, Bekasi oleh tim khusus yang dibentuk untuk menangkap pelaku oleh Densus 88. Penangkapan cepat itu rupanya tak diinformasikan kepada pihak keluarga korban. Sehari setelah kejadian, anak laki-laki korban, Darman Shah, 39, menyatakan belum mendapatkan informasi detail dari kepolisian terkait pembunuh ayahnya. Itu, informasi, masih simpang siur, karena dari pihak polisi, belum dapat kabar apa-apa, ujar Darman Shah usai memakamkan Sony, selasa 24 Januari silam. Selang dua pekan atau pada selasa 7 Februari, kepolisian baru mengungkapkan sosok pembunuh Sony kepada keluarga. Hal tersebut baru diungkap ketika keluarga datang ke Polda Metro Jaya untuk menanyakan kasus itu. Kuasa hukum keluarga Sony, Jundri R. Berutu menyatakan pihak keluarga belum mendapatkan informasi terkait kasus tersebut. Jundri menyebut keluarga juga tak dihubungi. Tanggal 28 sampai sekarang, kami belum mendapatkan perkembangan, keluarga belum mendapatkan perkembangan dan tidak dihubungi, jelasnya. Keluhan terkait pengusutan kasus pembunuhan ini juga disampaikan oleh istri korban, Rusni Masna Asmita. Ia menyatakan penyidik tak segera menggelar rekonstruksi ulang. Dia, penyidik, bilang juga kepada kami bahwa dia akan memberitahukan minggu ini untuk reka ulang. Tapi sampai kami menunggu tidak ada kabar berita dari sini, kata Rusni dikutip dari Kompas.com. Sebagaimana diberitakan Kompas TV, Haris Sitanggang adalah anggota Densus 88 anti-teror Polri berpangkat beribda. Juru bicara Densus 88 anti-teror Polri Kombes Pol Aswin Siregar mengungkapkan beribda Haris adalah orang yang kerap melakukan berbagai pelanggaran. Kombes Aswin menyebut beribda Haris pernah tak berlaku jujur kepada masyarakat sipil dan menipu sesama rekannya di kepolisian. Ia juga kerap meminjam uang kepada teman dan tertangkap basah berjudi. Telah diberikan hukuman oleh pimpinan Densus, jelas Aswin seperti diberitakan Kompas TV, selasa 7 Februari. Terima kasih telah menonton!